Yaitu saat berupaya urai kemacetan di Jalan Raya, seorang anggota polisi di Garut, Jawa Barat dikeroyok sekelompok pemuda dan satpam. Para pelaku berhasil diringkuh Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Inilah rekaman CCTV saat anggota polisi dianiaya oleh sekelompok pemuda di Jalan Raya, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Porban bernama Bribka Dinar Ali Hidayat, anggota Polsek Kisompet, dianiaya para pelaku saat hendak mengurai kemacetan tepat di depan pabrik PT. Do. Diketahui, satu dari pelaku merupakan satpam pabrik, sementara empat orang pelaku lainnya merupakan calo angkutan umum dan satu orang di antaranya anak di bawah umur. Polisi menjelaskan insiden pengeroyokan anggota Polsek Kisompet di Piju. Lantaran korban menegur sang satpam karena arus lalu lintas di depan pabrik dibiarkan macet akibat angkut berhenti sembarangan. Korban kemudian berusaha mengatur lalu lintas agar jalur menjadi lancar. Namun saat hendak melaju menggunakan motor bersama anaknya, korban malah dianiaya para pelaku hingga terjatuh dari motor. Masing-masing pelaku berinisial RN yang merupakan satpam pabrik, DP, AS, IS, dan RM harus menjalani pemeriksaan di Mapores, Garut. Mereka terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun pejaran.